Apa yang membuat kamu akhirnya menerima aku sebagai belahan jiwa kamu? Masya Allah. Masih. Karena kamu, aku melihat kamu tuh tanggung jawab. Kamu tuh kan tulang punggung. Kamu sama ibu kamu juga sayang banget. Pemirsa, sungguh enak penikmat konten selebriti era sekarang. Tak perlu lagi menunggu program infotainment berjejer tampilkan segmen menarik. Kini lewat media sosial, kita sudah bisa melihat kehidupan selebriti yang kita suka tampil sapa penggemar lewat berbagai konten di Youtube. Seperti yang baru saja kami tampilkan, lewat media Youtube, Irwan Syah dan Saskia sukses menyita perhatian lewat pertanyaan-pertanyaan pribadi yang sebelumnya bahkan tidak pernah diungkap di media masa. Terus, itu kan yang suka. Kalau yang gak suka? Yang gak suka, agak temper. Oke. Agak temper. Temper. Aku gak boleh bukain suami dong. Sebenarnya itu guys, kaca-kaca temper. Kamu sadar gak? Kamu suka marah-marah. Lagi udaranya tuh bener-bener yang lagi panas. Kamu tuh bisa yang langsung kayak hal kecil jadi sensitif. Tapi aku udah biasa, jadi aku diem. Kalau dulu kan masih, akunya juga masih labil, masih penyesuaian. Jadi ikutan melundak-lundak. Tapi kalau sekarang aku diem. Sekarang panas. Ya mungkin 50 derajat guys. Lalu di bulan puasa kemarin juga beredar kemesraan komedian Sule dengan pesenetron bernama Nomi Saskia. Wanita yang disenyalir sebagai kekasih hatinya. Ikan, ikan apa yang romantis? Ikan yang sayang kamu. Tumis-tumis apa yang bikin gregat. Tumis-tumis apa yang bikin gregat. Tumis-tumis. mengadakan tanding Ata ternyata menjadi pemenangnya dan Orel diharuskan meminta nomor telepon orang yang diinginkan oleh Ata sekarang sesuai perjanjian yang kalah harus minta nomor telepon orang yang gue pilih nggak bisa nggak bisa bule yang baju hijau laki-laki yang kita oke kita lihat ya harus minta nomor bule yang baju hijau nggak peduli bukan Udah ada apa nomornya mau telepon siapa dan lucunya ada model konten seperti yang diunggah oleh YouTube channel Baim Paula tak kalah mereka pengen bermaafan ke orangtua Paula Baim tersentak karena Paula mengingatkan bahwa dia belum meminta maaf kepada suaminya sekarang kita hari pertama untuk kelebaran hari pertama sebagai suami istri maksudnya aku juga belum minta maaf pada dia kamu lah aku kan suka nurut sama kamu kalau kamu enggak pernah nurut sama aku kalau aku kan kalau salah selalu minta maaf sayang kalau kamu kan jengsi enggak pernah minta maaf dia semuanya yang mikirin dia tuh content creator YouTube kita jadi semuanya ide ada di dia langsung dan dan itu tuh biasanya tuh langsung on the spot gitu jadi kayak nggak jarang banget yang terplanning gimana banget emang sesuai passion dia juga sih dan jahilnya dia terus dan apa sosial eksperimennya jadi emang bener-bener itu semua dari dia makanya aku bangga juga sih maksudnya emang ternyata aku nggak salah pilih ya namanya juga suami yang pasti aku dari awal memang udah ngeliat sosok suami aku tuh emang yang apa namanya tulus emang baik jadi memang no wonder kalau sekarang tuh emang dia memang hobinya maksudnya kebetulan dia suka begitu dan bisa disalurin di YouTube ada media kita sendiri jadi kenapa enggak dan aku cukup bangga sih konten yang banyak menceritakan hal pribadi nampaknya terus diumbar banyak uploader selebriti semangat mengejar subscribers dijadikan patokan utama agar kontennya selalu dilirik Toh mau tidak mau suka tidak suka pada akhirnya konten dengan genre mengumbar rahasia pribadi jadi dagangan yang laku buat para selebriti meraup subscriber yang notabene tentunya bakal menjadi ladang uang tersendiri buat para uploader